Intro Halo selamat malam teman-teman semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus kembali Hari ini kita akan belajar benar-benar firman Tuhan Dan kita akan bicara spesifik tentang kenaikan Tuhan Yesus Ada apa di sana dan apa maknanya buat kita di zaman ini Bersama dengan hambanya, Medita Robi Chandra Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat malam hari ini Kesempatan yang indah untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan hambamu, Medita Robi Bagi kami semua, berkatilah kami, puasai kami Dan sekaligus segala sesuatu yang kami pakai, Tuhan menolong Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar Amin Ya, shalom sederah-sederah Setuju ke Anda bahwa apa yang kita lihat Atau apa yang kita pilih untuk kita lihat Apalagi terus menerus Akan menentukan diri kita Bahkan mempengaruhi sikap kita Mungkin Anda kurang mengerti saya maksudkan apa Contohnya begini Kalau Anda dari kecil terlatih, terdidik, terbiasa Kalau melihat orang selalu yang Anda lihat adalah kelemahannya, kejelekannya, problem dia dan lain-lain Anda biasa melihat orang dan memilih melihat orang Sebaliknya, kalau Anda memilih melihat orang dari sisi positifnya Misalnya kalau orang mengkritik Kok kamu kerjanya begini sih? Kok kamu begini gitu dan begitu? Kita melihatnya, aduh terima kasih ya Dia menolong saya melihat apa yang saya tidak kenali dengan diri saya Maka dengan demikian Anda menghadapi orang lain bukan melihat mereka sebagai problem, ancaman, atau sumber kekecewaan Tapi Anda akan melihat mereka, Anda merespon mereka sebagai berkat Tuhan yang Tuhan letakkan dalam hidup Anda Itu yang saya mau sampaikan Setuju nggak? Dan yang kedua Apa yang kita pilih untuk kita lihat Juga akan memperlihatkan sebenarnya Sebenarnya siapa diri kita Sebab apa yang kita perhatikan dan lihat Dan pilih lihat Menunjukkan apa hal-hal yang buat diri kita berharga, bermilai, dan penting Atau kita kejar Setuju nggak? Tolong dipikir dulu deh Nah, kenapa saya bicarakan ini? Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga Ada hal-hal yang orang tidak banyak bicarakan Sangat menarik disitu ya Nah, disitu terlihat ketika Tuhan Yesus naik ke surga Sehabis dia ngobrol dengan murid-muridnya Dan meninggalkan kata-kata terakhirnya Kamu akan diberikan kuasa Ketika roh kudus memenuhi kamu Kamu akan Boleh kata diutus Menyampaikan ke Injil sampai ke seluruh bumi Tapi menarik ketika kemudian setelah bicara itu Tuhan terangkat ke surga Apa yang terjadi? Setelah itu mereka melihat ke atas Melihat ke surga Ke langit ya Dimana Tuhan Yesus tertutup awan katanya Lama Barangkali Sampai dua orang berbaju putih Menegur mereka Apa yang kalian lihat Ke atas Ya, kira-kira begitu Menarik sekali ya Apa yang kalian lihat? Kenapa Mereka ditegur Nah, gitu dulu deh Teman-teman ya Gitu dulu Saya buka ini Satu percakapannya ada Sekali lagi Setuju gak Apa yang kita lihat Akan mewarnai Sikap kita Respon kita Bahkan Mewarnai Diri kita sendiri Nah Begitu yang saya mau mulai Gimana Bung Feby? Setuju Pak Setuju Karena Rasanya setiap orang punya Sampai itu bisa jadi bentuk Ya Cara pandang seseorang ya Karena apa yang dia lihat Begitu Pak Karena respon kita kan Karena melihat ya Merespon sesuatu Begitu Pak Ya menarik ya Kisah Rasul 1 11 itu berbicara Mengapa kau berdiri Melihat ke langit Dengan kata-kata Kamu ngapa-ngapain sih Cuma melihat ke langit Berdiri Tau gak kenapa dia melihat ke langit Menurut Bung Feby Kenapa sih mereka melihat Tuhan Yesus yang sudah terangkat Kira-kira kenapa Coba Mungkin Banyak kalau mungkin Karena mereka heran Merasa ditinggalkan Mungkin tentu juga Ini baru pertama kali melihat Ada kenaikan begitu Semacam itu Dan ya mungkin seperti itu Pak Betul sekali ya Pasti kaget pertama kali ya Belum pernah ada hal seperti itu Mereka alami Lalu mungkin ada perasaan Aduh Guru saya baru 40 hari bersama sekarang Karena hilang gitu ya Padahal saya mengharapkan sesuatu gitu Lalu mereka mungkin juga merasa Ini ada hal yang sangat penting Belum selesai Tapi kok dia ada pergi Dan mungkin pada saat itu Mereka melihat ke langit Penatap Mengharapkan dia cepat balik lagi Karena mereka merasa Aduh kau sendiri ya Sekarang ya Tuhan tidak bersama kami Kami sendiri Jadi menarik sekali ya Dari hal ini akan terlihat Ketika mereka menatap ke langit Sebenarnya Memperlihatkan apa yang penting Bagi mereka Yang penting itu sebenarnya Bukan Tuhan Yesusnya Kalau bacaan saya Mereka yang penting adalah Percakapan sebelumnya Tuhan maukah engkau memulihkan Kerajaan Israel Itu memang impian Dari orang-orang Israel Selama ratusan tahun Ketika mereka terbuang Terjajah dan sebagainya Mereka ingin pulih kembali Kuat kerajaannya Seperti zaman Daud Dikenal kemana-mana Dan perkasa Mereka rindukan Itu penting Dan ketika Tuhan Yesus Hadir 40 hari Mengajar ini Mereka pikir Inilah Mesias ini Ini bukan guru biasa Tapi Mesias yang kita tunggu-tunggu Ini benar ini Buktinya bisa bangkit Dari orang mati Dan mereka rindukan Mesias itu Memulihkan segera Sekarang Di zaman ini Kerajaan itu Jadi Mereka Lebih Mengharapkan Banyak dari Tuhan Yesus Karena Mereka lihat Hanya Tuhan Yesus Bisa memenuhi Harapan Kebutuhan Dan keinginan mereka Yang memang luhur Tetapi Tuhan tidak memenuhi Keinginan mereka Bahkan naik surga Saya bisa bayangin Perasaan mereka Udah bertubi-tubi kan Dari mulai Tuhan Disaliplah Ditangkap Disalip Lalu masuk ke kuburan Kuburannya hilang Terus muncul Kagetnya ada Itu bertubi-tubi mereka Mengalami goncangan Dan sekarang Tuhannya pergi Di situ Lalu mereka merasa Aduh Impian kami Tentang kerajaan Israel Tidak terpenuhi Jadi mereka melihat ke atas Mereka tidak Menyadari Sebenarnya Alkitab menunjukkan Mereka tidak menyadari Berkat Tuhan Yang lebih besar Lebih luas Lebih dalam Mereka hanya memikirkan Israel Kerajaan Israel Dan sebenarnya Di situ mereka Lebih mencintai Berkat Tuhan Daripada Tuhan Sendiri Mereka tidak Sungguh mengenal Tuhan Yesus Dan perannya Dan satu lagi Dengan melihat Klien Artinya juga Mereka tidak Siap Untuk menerima tugas Sebagai utusan Tuhan Dan menerima kuasa Rok Kudus Mereka tidak melihat Dunia dari kacamata Tuhan Tahun jawab Yang mereka bisa Penuhi Lebih luas Daripada urusan Keinginan mereka Nah ini menarik ya Ya ini menarik ya Jadi Pada saat itu Melihat ke langit Ke atas Dan diem di situ Menunjukkan Sebenarnya Mereka ingin Tuhan Melakukan sesuatu Buat mereka Mereka tidak berpikir Tuhan Yang sudah memilih Menebus Dan mengutus mereka Jadi mereka hanya Pikirkan impian Dan keinginan mereka Bukan apa yang Tuhan inginkan Itu terjadi Karena fokus mereka Hanya pada Dirinya Bangsanya Sangat terbatas Tidak melihat Berkat Yang Tuhan berikan Mereka boleh ambil Bagian Yang jauh lebih besar Nah ini barangkali Kenapa mereka Ditegur Ya Dan disinilah Ini yang jadi Hal baru Bagi mereka Saya menangkapnya Begitu Bung Feby Bagaimana pendapat Bung Feby Iya Pak Jadi saya Ketika Pak Robi Jelaskan ini Jadi sesuatu Iya ya Juga ya Kayaknya belum pernah Terpikirkan untuk Karena situasinya Mungkin Sebagai orang Di zaman modern ini Kan tidak Melihat situasi Membayangkan Membayangkan Wah ada sesuatu yang Luar biasa terjadi Tapi ketika Pak Robi Menjelaskan Ada sesuatu yang Iya ya Mereka Punya ranah berpikir Yang melihatnya Ini sesuatu yang Loh kok Kalau bahasa Mungkin bahasa Sebenarnya Loh kok Tiba-tiba pergi Gimana nih Kelanjutan Apa yang harus Dikerjakan Terus Kita gimana Jadi Ini menarik sih Pak Jadi Nah kalau nanti Mungkin Pak Robi Juga bisa Tolong kami Supaya Terus apa Dalam kehidupan kita Itu Maknanya Tentang Nah Mungkinkah Hal ini juga Terjadi dalam hidup Sekarang Kita boleh saja Percaya Tuhan Yesus Katanya Ikut Tuhan Aktif Melayani Berdoa Membaca Alkitab Semua kita Lakukan Tapi sebenarnya Kita tetap Tidak menangkap Berkat besar Yang Tuhan Sudah sediakan Buat diri kita Bukan berkat Untuk keluarga saja Bukan berkat Untuk gereja kita saja Tapi untuk Yang lebih luas Yang Tuhan inginkan Tuhan inginkan Kita Menjadi saksinya Itu kan katanya Tugasmu menjadi Saksinya Mulai dari tempat Yang kecil Lebih besar Membesar Dan sampai seluruhnya Itu berkat Yang luar biasa Tuhan sedang Mengerjakan Satu yang luar biasa Dan kita boleh Ikut Ambil bagian Di sana Ini lumar biasa Itu Yang sering kali Sedang terjadi Dan kita Tidak lihat Kita tidak lihat Karena kita memilih Hanya untuk melihat Apa yang di sekitar kita Yang kita butuh Saat ini Tidak mau lihat Lebih luas Tidak melihat Yang lebih Dalam Tidak melihat Bahwa Tuhan itu Menjadikan kita Anak-anaknya Menjadi orang percaya Bukan sekedar Beragama Tetapi Supaya Menerima Karun dunia Yang lebih Besar Dan melakukan Itu Buat dia Berdasarkan itu Dan kuasa yang diberikan Pada kita Untuk betul-betul Membuat orang lain Lebih banyak Merasakan kasih Dan kuasa Seluruh dunia Itu yang diinginkan Sebenarnya Lalu pertanyaan kita Memang saya Siapa Saya kan Gak punya Banyak uang Saya kan gak Punya tampilan hebat Saya mungkin Pendidikan saya Tidak tinggi Kerjaan saya Cuman begini aja Tetapi Jangan lupa Bukankah Murid-murid pertama Juga begitu Siapa sih mereka Latar belakangnya Apa sih Orang-orang Kebanyakan Saja kok Nelayan Mungkin Petani Mungkin Tukang pajak Orang-orang Kecil Hanya baru di kemudian Kita lihat ada orang Seperti Ya orang-orang Yang punya Posisi tinggi Di masyarakat Mengikut Tuhan Tapi sebagian besar Orang biasa Orang sederhana Bahkan janda Bahkan orang-orang Yang berdosa Dipulihkan Kayak Maria Magdalena Setegal Tuhan kasih Kesempatan Berarti Sebenernya Yang mau disampaikan Inilah Kalau kau Mau melihat Apa yang Tuhan Mau lihat Bukan hanya Melihat ke atas Sebagai penyebahan Bukan hanya Melihat ke samping Melihat semua Masalahmu Dan jadi capek Dan takut Dan bingung Tapi coba Melihat Apa yang Dia ingin Kita lihat Yaitu Berkat-berkat Yang dia sediakan Dengar dulu Kata-katanya Sebelumnya Pegang janjinya Maka hidup kita Akan berbeda Pasti menginspirasi Dan punya dampak besar Barangkali begitu Bum Feb yang dimaksudkan Baik Terima kasih Pak Roby Ini Waktu Langsung Dikenakan kepada kita Jadi pada Pada dasarnya Juga kita Jadi Tidak Tidak beda ya Pak Dalam konteks tertentu Seperti Para murid Begitu ya Yang rasanya Menginginkan Yesus tetap Tinggal Supaya Bukan memenuhi Ekspektasi Kristus Atau Allah Tujuan Allah Tetapi Jangan-jangan Karena Ada sesuatu Yang kita inginkan Belum tercapai Dan tergenapi Begitu dalam hidup kita Nah Kalau Begitu Memang ada Kalau dalam konteks tertentu Misalnya Pak Apakah itu Termasuk karena Pengajaran Yang Keliru Atau yang Salah Mengerti Atau salah tangkap Atau memang Karena kebiasaan-kebiasaan Misalnya dalam konteks Orang muda Itu yang Melihatnya Yaudah Apa yang saya Apalagi Dalam konteks Misalnya di zaman sekarang Kalau gak berguna Kalau gak berguna Buat saya Saya tinggalin Kalau berguna Baru saya Mau ikut Mau terlibat Mau Ada disitu Atau bagaimana Pak Saya melihatnya Yang berperan Yang berperan Bukan berperan Menonjol Di dunia Punya prestasi Power Dan Tapi Menjadi orang Kebanyakan Yang dampaknya Ya sampai sekarang Kita rasakan Dan itu belum selesai Belum selesai Dan kita masih bisa Ambil bagian Di sana Jadi itu Pertama kita sadari Tugas kita Belum selesai Kita masih diutus Dan masih harus Menjadi saksi PR belum selesai Kerjaan Tuhan Belum selesai Dan kita masih Dipanggil Melanjutkan Kedua Melalui apa yang Kita lakukan Buat dia Akan banyak berkat Yang tidak terbayangkan Akan kita rasakan Bahkan berkat Yang kita hadapi Ketika kita Mada kesusahan Penderitaan Halangan Dan Kondisi membingungkan Yang mengejutkan Lain-lain Dan itu yang Dan ketiga Sukses kita Bukanlah mendapat Apa yang kita inginkan Buat diri kita Anak kita Pasangan kita Atau keluarga kita Sukses kita adalah satu Kalau apa yang Tuhan inginkan Dengan bumi ini Dengan dunia ini Dengan orang-orang Sekitar kita Kita kenali Dan kita lakukan Sedikit saja Buat dia Sebagai tanda syukur Kita Itulah sukses Sehingga setiap hari Kita makin bersyukur Untuk semua kebaikan Tuhan Untuk berkat-berkat Yang tidak pernah kita bayangkan Jadi orang sukses itu Adalah orang yang Hidupnya penuh Dengan ketakjuban Begitu barangkali Bapak Bebi Terima kasih Pak Menarik ya Tapi Seringkali kan gini Pak ya Jadi Ini persoalan-persoalan Yang bisa dihadapi Seseorang Ketika Mau menggenapi Apa yang Tadi betul ya Kalau Kalau kita lihat Sebagai sesuatu yang Membuat Atau mendapatkan Berkat Pasti Setiap orang yang Yang sudah berpengalaman Dengan Tuhan Mengalami Ya berkat Bukan hanya sesuatu yang Sifat materi Tapi bagaimana Ada damai sejahtera Ada kewasa roh Dan bagaimana Nah tapi untuk mengawalinya Kan seringkali orang ragu Pak Jadi Kalau Wah kayaknya Mau berjalan bersama Dengan Tuhan Itu kayak Karena belum pernah Punya pengalaman Itu sehingga Ada ketakutan Ada keraguan Ada Ya Saya aja Belum terpenuhi Bagaimana saya Mau memenuhi Panggilan Memenuhi Cara dan tujuan Tuhan Nah ini Mungkin Pak Robi Punya pengalaman Atau Pak Robi Bisa kasih advice Buat Itu Itu Pola pikir yang salah ya Saya dulu harus sempurna Baru saya Berikan kesempurnaan Saya kepada Tuhan Untuk bisa Menerima berkatnya Dan membagikan berkatnya Nyatanya gak begitu Mulai dengan Saya mau Tuhan Tapi saya Tahu juga Saya terbatas Pengalaman saya dengan Tuhan Saya juga ketika Baru mulai-mulai itu Aduh Saya ini siapa Ngomong gak berani Depan orang Gitu ya Lalu Mudah curiga Mereka orang lain Lalu Pemahaman terbatas Begitu orang ngomong Hebat-hebat Dan saya kan Tidak lama Besar di gereja Dari kecil Baru remaja Pada waktu itu Saya gak mungkin Cuma entah Gimana satu hari Seorang mengatakan Tuhan tidak mulai dengan Mencari kamu Yang sudah Siap Sudah hebat Sudah maju Baru dia pakai Keledai yang dia pakai Atau unta yang dia pakai Kemesir kan dia gak pilih Dia latih dulu Si unta-unta Pokoknya Untanya mau Maria Maria mau hamil Dan Sebelum menikah Itu kan Bukannya karena Disiapkan dulu Bukan demikian Tapi Para nabi-nabi Yesaya Bukan orang yang disiapkan dulu Tetapi ya memang Orang yang Walaupun belum matang Justru dimatangkan Tuhan Lebih bisa bersyukur Lebih merasakan kasih Ketika menjalani itu Jadi jangan Dua babak ya Kayak seorang belajar Ilmu beradiri Kalau sudah sampai Ban hitam Baru siap masuk arena Justru bukan Masih ban kuning pun Masuk arena Ketemu orang ban kuning Babak pelur dikit Tapi belajar Lalu naik lagi ke ban hijau Naik ke ban hitam Pengalaman itu Membuat kita Makin Dibentuk Istilahnya Diperkuat Ditubuhkan Mengenal Kekuatan kita Yang kita Rasakan dari Rok Kudus Jadi mulailah Dengan Tidak dengan Berteori dulu Lalu Kena seluruh ajaran Dokterin Baru melayani Kenali dulu Semua orang Tuhan Gak begitu Murid Kan jelas di Alkitab Murid-murid yang melayani Tuhan tuh gak siap Yang menyiapkan Tuhan Rok Kudus Orang-orang sampe Saat dia Di 40 hari Dilatih Dikasih tau Intensive course Istilahnya Tetep gak ngerti Tetep mikirin Dengan kerajaan Israel Tapi ketika Rok Kudus Memenuhi mereka Mereka jadi berubah Itu kuncinya Maukah rindu Dipenuhi Rok Kudus Jangan dipenuhi Rok-roh lain Jangan beli tempat Pada Rok-roh keraguan Ketakutan Kebencian Dan lain Itu jawabannya Wah terima kasih Ini Buat kita semua ya Apalagi Buat teman-teman Yang sedang bergumul Kalau hari ini Teman-teman mendengar Dan Kerasanya ini Buah banget gitu ya Pas banget Dengan apa yang Saya Sedang rasakan Dan alami Boleh teman-teman Menuliskannya di kolom komentar Jadi kesaksian juga Buat kita semua Untuk berpengalaman Dengan Allah Dikuarkan dari Apa yang Pak Robi sampaikan Nah kalau begitu Pak Misalnya dalam konteks Orang Ada sih gak Pak Pengalaman-pengalaman Kalau misalnya orang Sudah melayani Di tengah-tengahnya Ada kemarin Ada pertanyaan Saya trauma Untuk kembali melayani Karena berbagai macam Kekecewaan Rasanya Apakah ini karena Memang salah Untuk menaruh Tujuan terlebih dahulu Atau memang Kekecewaan itu Sesuatu yang wajar Karena mungkin Ada orang yang Ekspektasinya seperti murid Lalu ternyata Apa yang Tuhan mau Bukan itu Atau di tengah-tengah jalan Ada berbagai macam Kekecewaan Sehingga Kayaknya untuk melakukan Menjadi saksi itu Kayaknya ya itu Buat orang lain lah Atau bukan buat saya Nah kalau demikian Apakah mungkin Ada yang begitu Dan bagaimana Pak Untuk membangkitkan Kembali Teman-teman kita Atau orang-orang Di sekitar kita Yang sedang Ini bukan saja ragu Ini sudah punya pengalaman Tapi jatuh Karena kekecewaan itu Pak Ya kekecewaan itu terjadi Karena kita punya Pandangan Melihat ke diri kita Dan punya Harapan yang terlalu tinggi Kalau saya ikut Tuhan Ini arena besar Kayak main sepak bola Buat Tuhan Maka saya maju cepat Saya akan diberi kuasa Untuk lari lebih cepat Dari orang lain Nendang lebih tepat Ngoper ke teman Lebih hebat Dan lain-lain Bekerja dalam tim Yang Tuhan pilih Itu ya Nyatanya Ketika main bola Berada di lapangan sepak bola Makin hebat Anda Makin berperan Anda Makin banyak musuh Yang ngegruduk Mengganjel Anda Menarik kelana Anda Menyekat Anda Buat Anda jatuh Dan Karena Anda masih tidak lihat Sehingga Anda Maksudnya Tidak fair Dan teman-teman tidak bantu Lalu pelatih kita Kamu boblok sih Satu hal yang saya bisa sampaikan Ketika kita melakukan sesuatu Yang sungguh buat Tuhan Serangan pada diri kita Juga tidak main-main Tapi di situ Kesempatan kita lebih Belajar bergantung Minta tolong pada Tuhan Kalau kita cuma main Di lapangan bepak bola Tidak bikin apa-apa Ya gak diserang musuh Dibiarin aja Karena memang kita Tidak berperan besar Itu catatan pertama Kedua Ketika orang main sepak bola Kalau jadi pemain sepak bola Gak pernah jatuh Gak pernah disengkat orang Gak pernah ditabrak orang Gak pernah gagal nembak Gak pernah terlempar keluar itu Tidak pernah Apa namanya Salah ngoper Itu bukan pemain bola Namanya itu Pemain bola sejati Pasti begitu Justru kehebatannya Gagal Jatuh Miss Tidak berhenti Sampai ada kesempatan Akhir gol juga Kira-kira begitu Bung Pebi Jadi kegagalan Kesusahan Kekecewaan itu Karena harapan kita Terlalu tinggi Ingatlah Murid-murid juga Pernah gagal Petrus pernah Menghianati Yudas Si Thomas pernah Sinis Yang lain-lain Mungkin ada yang mau kabur-kabur dulu Ketika Tuhan ditangkap Bahkan Yudas Lebih jauh lagi Murid-murid yang dipilih Tuhan itu kayak begitu Tapi toh akhirnya Mereka lah yang Dipakai Tuhan Mengubah dunia Jadi sebetulnya Kecewa dan gagal Dan mau nyerah Itu karena kita punya Ekspektasi Melebihi Harapan Tuhan Buat kita Pandangan kita Damping diri kita Terlalu Salah Tuhan tidak Mengharapkan Anda Selalu sempurna Kok gak ada Ambat Tuhan yang senior Juga masih bisa bikin salah Dan masih bisa bikin Problem juga Yang sebenarnya Gak perlu terjadi Ya itulah kita manusia Tapi kita syukurlah Punya Tuhan Begitu mengasihi kita Begitu Bung Feby Amin Amin Terima kasih sekali Pak Ini Bukan hanya Melihat di dalam Kehidupan para murid Tapi juga termasuk kita Di hari-hari ini Ada berbagai tantangan Ketika Cara pandang Kita Berbeda dengan Apa yang Tuhan Maksudkan Dan kita semakin Diberkati Baik Pak Robi Malam hari ini Sungguh memberkati kita Semua Dan Renungan yang Boleh mengingatkan kita Karena memang Jangan-jangan Memang jarang Untuk melihat Dari sisi yang lain Daripada Kenaikan Tuhan Yesus Kalau demikian Mungkin ada closing Sertama dari Pak Robi Dan menolong kita Untuk menutup Di dalam doa Pak Jangan hanya Melihat ke surga Melihat Tuhan Dan mengharapkan Dia turun kembali Cepat-cepat Dan memberi berkat Untuk kita Janganlah Melihat diri kita Merasa bahwa Saya sebagai murid Dan pengikut Harus lebih dari orang Dalam hal ini 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 Enggak Tapi lihatlah Mandang diri kita Kita manusia lemah Yang Tuhan pilih Tapi akan diberikan Tapi akan diberikan Kepenuhan roh kudus Sehingga roh-roh lain Biarlah Tersingkirkan Dari hidup kita Dan kita minta Itu terjadi Mari kita berdoa Setelah-setelah Bapak Bami Misalnya bisa Berterima kasih Engkau mau pakai kami Sebagai utusanmu Di tengah Semua kelemahan kami Kegagalan kami Salah pikir kami Salah pandang kami Tuhan tetap mau pakai Kami berterima kasih Kami berterima kasih Karena roh kudus Mau masuk Di dalam hidup kami Menghibur Menguatkan Memimpin Mengarahkan Sehingga hambamu Berdoa saat ini Siapa yang lagi senti Terpukul Yang kecewa Yang pahit Yang patah semangat Biarlah dihiburkan Dan merasakan Secara khusus Roh kudus Yang menjamah Dan membelai mereka Dan menguatkan Dan bukanlah itu Tuhan Kami dibukakan mata Kami boleh jadi Kutusan Tuhan Walaupun dalam hal Yang kelihatannya kecil Dampaknya besar Terima kasih Kami punya Allah Seperti Engkau Terima kasih Engkau mau berada Di tengah kami Terus menerus Terima kasih Kami boleh tidak sendiri Di dalam hidup Yang sakit Tuhan pulihkan Yang sedih Tuhan hiburkan Dan yang Sedang pahit hati Biarlah Tuhan Berikan Ketenangan Dan damai Sekali lagi Bapak Terus sedikit Kata-kata manusia Yang cukup Menyampaikan syukur kami Tapi saat ini kami Tunduk dengan Sangat berterima kasih Dalam nama Tuhan Di balik layar Kami undur ini Tuhan berkati kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Deganang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.